Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel Jain AC Service Kali ini kami akan bertutorial membagikan ilmu bagaimana cara mengatasi AC seplit yang tidak bisa dingin Di sini Bro, kita lihat dulu tekanan dari prionnya Dan kita lihat di pipa sebelah kanan Bro, terlihat putih-putih mengeristal Atau terdapat bunga esnya warna putih Yang sebelah kanan Bro, coba perhatikan Pipanya mengeristal Dan ini kita persiapkan melihat tekanan prion yang ada Kita pasang selang manifoldnya Ciri-cirinya kalau kurangnya prion Bro AC seplit kayak begini Bro, itu Terdapat bunga es atau mengeristal di pipanya Bro Dan kita persiapkan untuk mengisi prion Bro Kita pasang di prionnya Kita pasang di prionnya Dan kita buka tabungnya Lalu kita Keluarkan angin yang ada di selang ya bro Kita buka Di manifoldnya Biar Angin yang ada di selang Keluar Sudah terdengar Keluarnya angin bro Dan kita buka selang Keran dari manifoldnya Terlihat bro Itu tekanannya Ini selang Ini Tabungnya kita tutup bro Itu tekanannya 20 20 ini untuk AC Split memang sangat-sangat berkurang ya bro Dan itu terdapat Bunga esnya masih Menempel dengan keras bro Terlihat jelas Di pipa sebelah kiri ya bro Sebelah kanan ya bro Dan Ini Isinya Sudah 40 PSI bro Untuk preonnya Dan kita lihat lagi Bunga esnya Ini Masih Memudar bro Ini tabung Masih kita buka ya bro Untuk Tekanan di 80 Dan ini Memakai Pryon R22 Untuk AC Split ini Memakai Pryon R22 dan kita lihat lagi ini tabung masih kita buka tekanan 80 bro dan kita lihat bunga esnya ya bunga esnya sudah mencair bro sudah menghilang kristal esnya yang warna putih tadi di pipa sebelah kanan coba lihat perhatikan bro sudah hilang bro dan kita lihat isinya prionnya ini kita tutup 70 bro kalau 70 itu sudah cukup ya bro sebenarnya untuk pengisian prion R22 ini kita buka lagi tabungnya prion bro kita menambah lagi prion dan bunga esnya sudah hilang bro di pipa AC nya kita lihat lagi ini kita tutup tabungnya bro itu sudah 80 PSI ya bro ini tekanannya 80 PSI itu sudah lebih dari cukup untuk prion R22 kita lihat kita pegang sudah dingin ya bro ini sudah dingin sekali bro ini sudah dingin sekali bro pipa AC nya ini saya kira sudah cukup bro untuk pengisiannya kita tutup saja tabung dari prion nya ini kita isi tekanan di 80 PSI ya bro dan kita lepas dulu pipa selang manifold nya saya kira sudah cukup untuk pengisiannya bro kita isi kita isi dengan tekanan 80 PSI dan jangan lupa kita tutup dari kita tutup pentil nya bro biar tidak kemasukan saya kira sudah paham ya bro untuk tutorial dari kami semoga tutorial kami bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya salam dari kami Jeng AC service terima kasih selamat menikmati